Keturunan Pendekar Jilid 6 Mali Ueng yang sedang menyapu halaman menatap ketiga orang yang memasuki halaman rumah, lalu dia melangkah mendekati ketiganya, siapakah kalian nak dan ada urusan apakah datang ke sini, Kim Hoan dengan kedua adiknya saling bertatapan, benarkah di sini tempat Imkan Okken Yewuchu atau Liok Swi Hoa dan Lumina? Koma mendengar pertanyaan itu aja Mali Ueng berubah pucat, si, siapakah kalian tanda tanya? Koma saya adalah Kwee Kim Hoan dan adik saya ini Kwee Hong Huan dan Kwee Goat Lian Mali Ueng makin terperangah. Air, anak-anak malang mari masuk, mari masuk Mali Ueng langsung meraih tangan ketiganya dan menarik mereka memasuki rumah. Tunggu sebentar anak-anakku, kalian duduklah Mali Ueng segera memasuki sebuah kamar di mana Kim Pek Bo sedang istirahat, Kim Pek Bo marilah keluar, ada hal yang mengejutkan yang ingin kutunjukkan, apa hal yang mengejutkan Mali Ueng tanda tanya. Kim Pek Bo turun dari ranjang dan mengikuti Mali Ueng, setelah sampai di ruang tengah dia melihat tiga orang muda, Oha, ternyata ada tamu, ketiganya ini bukan tamu biasa Kim Pek Bo. Suara Mali Ueng terdengar haru. Bercambur gembira, bahkan mati matanya berkaca-kaca melihat wajah ketiga orang muda itu. Kim Hoan dan kedua adiknya makin heran dengan perlakuan Mali Ueng yang demikian akrab seakan sangat kenal dengan mereka, apa maksudmu Mali Ueng, jangan buat penasaran. Komahik, hik. Mali Ueng tertawa tapi matanya berdry air mata. Kim Pek Bo, cobalah tengok wajah gadis ini, dengan siapakah engkau ingat wajah ini? Kim Pek Bo menatap memperhatikan dengan teliti wajah Goat Lian, Goat Lian yang diperhatikan hati menerus seing pada ayahnya, wajahnya ini demikian dikenal orang, wajah ayahnya, hah, wajah tai hap, ya, wajah Kim Hong tai hap, apakah kamu Goat Lian nak matuh, tua dan wajah tua itu bekerut mewek, melihat itu Goat Lian menangis, Benar nenek, aku adalah Goat Lian Kim Pek Bo meraih Goat Lian dan memeluk dan menciuminya, Kim Hoan dan Hong Huan ikut juga ternyuh walaupun keheranan melanda mereka. Yang manakah Kim Hoan tanda tanya? Tiba-tiba Kim Pek Bo beralih menatap Kim Hoan dan Hong Huan, Kim Hoan bangkit dari kursinya dan berlutut di depan Kim Pek Bo, akulah Kim Hoan nenek, Kim Pek Bo meraih kepala itu dan mencium keningnya, Hong Huan kesinilah nak Kim Pek Bo menatap Hong Huan yang masih duduk di kursi, Hong Huan segera datang berlutut di samping Kim Hoan, Kim Pek Bo membelaih wajah itu dan lalu mencium kening Hong Huan. Nenek kami merasa sangat terharu dengan penyambutan ini tapi kami masih heran akan semuanya ini, ya, ya nenek. Menegerti, kalian duduklah kembali nenek sangat bahagia dengan munculnya kalian yang tiba-tiba ini ketiganya pun duduk kembali sementara Li Ueng sudah datang membawa air minum, setelah dihidangkan dia pun duduk dekat Kim Pek Bo. Kim Hoan, Hong Huan dan Goat Lian benarlah ini rumah Li Ok SWI Hoa ibu dari Goat Lian Li Ueng berkata sambil menatap. Ketiganya, lalu bibi dimanakah sekarang ibuku? Li Ueng menatap Goat Lian dan Kim Hoan dengan air matu berlinang. Koma dengarlah ketiga anakku, ibu Mulian Ji dan ibu Mo Hoan Ji telah meninggal saat melahirkan kalian mendengar kenyataan itu Kim Hoan dan Goat Lian sesugukan demikian juga Hong Huan, apakah KHU Gin Bi ibu dari Hong Huan tidak? Menceritakannya kepada kalian, sebenarnya Subo mengatakan bahwa ibu kami sudah meninggal, tapi kami tidak tahu siapa ibu kami sebenarnya, lalu bagaimana kalian mengetahui bahwa ibu kalian ada di kibun ini, hal itu kami ketahui setelah mengetahui identitas kami yang sebenarnya, apakah si kalian itu bukan KHU Gin Bi yang mengatakan, Tidak bibi, kami mengetahui si kami setelah bertemu saudara tua kami Kin Pek Bo dan Li Ueng heran, tapi lebih mengagetkan dengan terdengarnya suara seruan, semte tanda seru ternyata kalian sudah sampai di sini lalu munculah Sin Peng, pengko serempak Kim Hoan, Hong Huan dan Goat Lian berdiri menyeru kakak mereka. Maaf nenek dan bibi kedatanganku mengejutkan Sin Peng menjura dalam kepada Kin Pek Bo dan Li Ueng, silahkanlah. Duduk nak, sahut Li Ueng, nenek dan bibi, ini adalah pengko, saudara tua kami Kim Hoan memperkenalkan Sin Peng, apakah pengji anak Kim Hong Tai Hap tanda tanya. Kin Pek Bo bertanya memastikan, benar net, saya adalah Kwe Sin Peng anak Kim Hong Tai Hap jawab Sin Peng dengan sopan dan ramah. Apakah dari pengji kalian mengetahui identitas kalian, sebab bertemu dengan pengko kami tahu siapa kami dan mengetahui bahwa ibu kami ada di kibun ini dan tujuan dari pengko ke sini juga adalah untuk menemui ibu sahut Kim Hoan, Benar nenek dan bibi saya dan saudara saya yang lain disuruh ayah untuk menjenguk ibu kami Lyok S.W.I. Hoa dan ibu Lumina Sin Peng menambahkan, Kim Hong Tai Hap menyuruh kamu ke sini untuk menjenguk kedua ibu mu Kim Pek Bo bertanya heran dan melonggo, benar nenek sahut Sin Peng. Beng Cu memang luar biasa bijak walaupun ketiga istrinya ini tidak menakuinya namun Beng Cu tetap mengakuinya sampai kepada pengakuan anak yang lain, bersyukurlah kalian anak-anak aku memiliki seorang ayah yang luar biasa bijak budiman Kin Pek Bo berguman kagum, pengko, ibu ternyata sudah meninggal sewaktu melahirkan kami Goat Lian sesugukan lagi, Sin Peng meraih kepala Goat Lian dan air matanya pun mengalir, sabarlah adikku hidup dan mati di tangan Tian, dan setiap keputusan dan kehendak Tian tentulah hal yang paling tepat dan baik, nenek dimanakah makam ibu kami koma marilah kita ke belakang nak, makam ibu kalian ada di belakang, mereka pergi ke belakang rumah, keempat orang muda itu duduk. Bersimpuh di depan kedua makam SWI Hoa dan Lumina, hampir dua jam mereka di hadapan makam itu, setelah itu Sin Peng mengajak ketiga adiknya untuk masuk ke dalam rumah. Nenek dan bibi, terima kasih kami haturkan akan apa yang telah dilakukan kepada dua ibu kami Sin Peng menjura untuk kesekian kaliannya kepada Kim Pek Bo dan Liu Eng, itu sudah kesepakatan kami dengan Kim Hong Tai Ha Peng Ji keempatnya saling menatap dan merasa heran akan jawaban itu, lalu Sin Peng berkata nenek tolonglah ceritakan kepada kami akan apa yang terjadi di sini tentang ayah kami dan ketiga ibu kami, Benar nenek dan bibi berceritalah kepada kami Kong Hwan menambahkan, Liu Eng menatapak keempat anak muda itu kemudian melihat Kim Pek Bo, Kim Pek Bo lah yang menceritakannya. Kim Pek Bo menarik nafas dalam dan lalu berkata, rumah ini adalah kediaman Liu SWI Hoa, suatu hari Liu SWI Hoa didatangi tiga temannya, Lumina dan dua orang laki-laki, kemudian beberapa hari Kim Hong Tai Haap dan istrinya Benitu datang dan terjadilah pertempuran dan dalam pertempuran itu kedua lelaki teman SWI Hoa tewas setelah itu muncul KHU Gin Bi dan membantu SWI Hoa dan Lumina melawan Kim Hong Tai Haap dan istrinya, kemudian istri Kim Hong Tai Haap dapat diringkus oleh SWI Hoa dan Lumina dan segera mengancam Kim Hong Tai Haap supaya menyerah dan kalau tidak istrinya akan dibunuh, lalu apa yang terjadi Nekomago Atlian menyelah, Kim Hong Tai Haap menyerah dan diikat kemudian keduanya dimasukkan ke penjara di bawah ruangan Lian Butia dan selama mereka di penjara kami enam orang pelayan SWI Hoa bergantian mengantar makanan dan selama itu ibu kalian berusaha untuk menghina ayah kalian dengan, dengan, Kim Pek Bo meragu, menghina bagaimana Nek Tanda Tanya Hong Huan bertanya penasaran, Kim Pek Bo menatap keempat orang muda itu, maaf anak-anakku kalian harus ketahui bahwa ketiga ibu kalian itu adalah berperangai tidak benar, mereka adalah pentolan penjahat, mereka memaksa Kim Hong Tai Haap untuk melakukan kemesuman. Lalu bagaimana tindakan ayah Nek Tanda Tanya? Kim Hoan menyelah, ayah kalian tidak sudi, bahkan istrinya Bani Tudian Cambunuh Kaluat tidak sudi menyalurkan hasrat mesum mereka, terus Nek Aparakasi ayah Sinpeng sedikit pucat mendengar apa yang dialami ayahnya, Kim Hong Tai Haap tidak sudi dan memilih lebih mati bersama istrinya, ketiga ibu kalian kalah gertak, terus Nek, apa yang ibu kami lakukan? Tanda Tanya Goat Lian menyelah, beberapa hari kemudian tiga wanita yang hendak menolong Kim Hong Tai Haap dapat diringkus ibu kalian, mereka adalah Sulina, Fang Hwa dan Kha Ubi Hwa, mereka dimasukkan ke penjara dan ibu kalian menculik enam laki-laki kuat untuk menghina istri Kim. Hong Tai Haap dan ketiga wanita itu sesaat hening, lalu Kim Pek Bo melanjutkan. Sebelum kejadian mengerikan itu berlaku, ayah kalian menyerah tapi dengan syarat yang luar biasa untuk menyelamatkan kehormatan manusia, ayah kalian mau mengikuti keinginan ibu kalian jika diadakan upacara pernikahan, ibu kalian tidak setuju, lalu Kim Hong Tai Haap bersikeras supaya mereka dibunuh saja jika tidak mau mengikuti syaratnya, ketiga ibu kalian terpaksa menyetujui, lalu diadakanlah upacara pernikahan, ketiganya dinikahi ayah kalian, dan hal yang diinginkan ibu kalian itu pun dipenuhi keempat orang muda terdiam dengan muka berubah merah dan pucat, lalu Kim Pek Bo melanjutkan ceritanya. Setelah sebulan ketiga ibu, kalian menempur ayah kalian untuk membunuhnya, namun ketiganya tidak berdaya, SWI Hoa pecah tulang pinggulnya dan Lumina rusak jalan darahnya sementara KHU Gin Bi melarikan diri, selanjutnya bagaimana anek tanda tanya selah Kim Hoan, kami tidak tahu apa yang persis terjadi karena Lumina dan SWI Hoa jadi tapadaksa, dan oleh Kim Hong Tai Haap menyuruh kami pernah menjaga SWI Hoa dan Lumina selama dua tahun dan untuk itu kami dibayar oleh Kim Hong Tai Haap dan kami pun setuju Kim Pek Bo minum sejenak. Dan ternyata ibu kalian mengandung anak Kim Hong Tai Haap, Kim Hoan lahir saat KHU Gin Bi datang yang juga dalam keadaan hamil, dua minggu kemudian SWI Hoa melahirkan Goat Lian dan dua bulan berikutnya KHU Gin Bi melahirkan Hong Huan, dan ketiga nama itu kamilah yang memberi, ibu kami meninggal saat melahirkan kami, dan nama kalian Kim Hoan dan Hong Huan saya beri untuk menghubungkan kepada julukan ayah kalian, dan hal yang paling penting dari semua ini adalah ayah kalian yang luar biasa budiman, dia dan ibu kalian. Tidaklah mesum walaupun ibu kalian tidak menerima, Kim Hong Tai Haap telah membuat penyelamatan diri untuk kebaikan dirinya, ibu-ibu kalian dan bahkan yang mengharukan adalah kalian lahir dengan status yang jelas dan bermartabat walaupun ibu kalian tidak rela dengan itu, kalian adalah anak sah dari Kue E. Hong Tiong. Lalu nek bagaimana selanjutnya Hong Huan dengan berlinang air mati meresapi tindakan ayahnya yang luar biasa walaupun tertekan dan tidak disadari telah mengangkat harkat mereka yang terlahir dari akibat peristiwa itu, setelah kalian berumur 2 tahun, ibu kalian Kha Uginbi membawa kalian entah kemana, dan 4 dari kami kembali ke kampung halamannya, dan kami berdua dengan bibi kalian liueng memutuskan tinggal di sini. Nah, adik-adikku, nenek telah bercerita dan dari cerita itu kita telah mengetahui rahasia segalanya, ibu kita memang tidak bisa dipungkiri adat dan perilakunya, namun mereka adalah ibu kita, dua di antaranya telah meninggal, haru dan kecintaan kita kepada keduanya tetaplah besar, keduanya adalah istri ayah kita dan ibu kita, dan ibu kita Kha Uginbi masih hidup, kita juga sangat mencintainya sehingga kita berusaha untuk menyadarkannya dari helah nafsu angakara murka karena beliau istri ayah kita dan ibu kita. Benar Pengko, nasihatmu sama dengan ayah yang telah kami jumpai di pulau Kura-Kura, dan kami puas dan bahagia mendapatkan kenyataan ini Kim Hoan menanggapi perkataan. Saudara tuanya, luar biasa apa yang ditanamkan ayah kalian nak, hal ini tidak bisa nenek ingkari, dari awal perbuatannya ini telah membuat aku yang tua ini berdecak kagum Kha Uginbi menimpali. Pada malamnya Sin Peng dan ketiga adiknya saling bertukar pengalaman dan cerita, bagaimana Seng Tiau dan Sim Lan yang disuruh ke barat menjaga sepak terjang ibu mereka Kha Uginbi dan juga bagaimana pertemuan Kim Hoan, Hong Huan serta Goat Lian yang menemui ayahnya, kemana kira-kira Pak Giam Loong dan Mo Bin Kwi Bo melarikan diri. Koma kita tidak tahu Lan Moi untuk itu menurut saya, kita untuk beberapa lama berdiam di sini, dan setelah itu kita akan berbagi tugas menyusuri dua wilayah. Maksud Pengko bagaimana Koma Goat Lian menyela, begini Lian Moi, setidaknya kita satu bulan di sini untuk melihat keadaan dan reaksi dari Mo Bin Kwi Bo, dan setelah itu Hoan T. dan Huan. T. menyusuri daerah utara untuk menyelidiki keadaan Pak Giam Loong dan saya dengan Lan Moi ke arah selatan mana tahu mereka melarikan diri ke wilayah itu hal yang bagus dan tepat. Pengko, saya setuju dengan pembagian tugas itu, kami akan ke utara hingga ke barat dan menemui Tiao Ko dan Lan Cici untuk ikut memperhatikan spek terjang ibu selah Hong Huan dengan tegas, saya juga setuju Pengko Kim Hoan menimpali, jika Pengko telah menyatakan demikian, tentu adikmu ini juga akan menurut Goat Lian dengan tegas dan bangga pada kakak tuanya ini. Seorang pemuda yang tampan berumur 20 tahun dengan perawakan tinggi sedang berlatih dengan luar biasa cepat, pukulan dan tendangan demikian kuat sehingga hawa pukulannya membuat tempat itu laksana di landa angin badai, dia adalah Sumatan anak dari Sumatian Bu dan setelah menjelang siang Sumatan menghentikan latihannya, dan kembali ke pondok di mana ia mondok dengan suhunya Imkan Cici, kakek itu sudah sangat tua umurnya lebih 80 tahun. Sumatan, hari ini tibalah saatnya engkau keluar dan menjalankan misi dendam kepada Kim Hong Tai Hap dan mendirikan kembali Hek Tuki di dunia persilatan, apakah suhu tidak akan turun ke dunia persilatan? Tidak muridku, aku akan di sini sampai kamu mempunyai markas tetap, jadi berusahalah dengan secepat mungkin untuk menancapkan kekuatan di wilayah selatan, baiklah suhu, segera akan ku tegakan Hek Tuki di wilayah selatan, Bagus Sumatan, dan ingatlah bahwa dua rekanku juga menjalankan misi yang, jadi dengarlah hal mengenai mereka di wilayah timur dan utara. Koma suhu jika aku sudah mengetahui keadaan teman suhu apakah yang harus aku lakukan, segera adakan kontak dengan mereka untuk saling mendukung, baiklah suhu dan secepatnya suhu akan ku jemput. Hari itu juga Sumatan berkemas dan sore harinya dia sudah keluar dari Inkokmo dan malamnya sudah memasuki kota Hopai, malam itu juga dia menuju ke rumahnya, rumah itu kosong. Tak seorang pun ada di dalam rumah yang tidak terurus itu, ibunya entah pergi kemana, hatinya kecewa melihat keadaan rumah yang sudah tak layak dihuni itu, lalu Sumatan keluar dari rumah itu dan mencari sebuah likuan yang masih buka, untung baginya masih ada likuan yang buka, lalu Sumatan masuk dan menyewa sebuah kamar. Setelah dia membersihkan badan, telinganya yang tajam mendengar percakapan bisik-bisik hangat menggairahkan di sebelah kamarnya, Sumatan keluar dan melayang ke atas atap untuk mengintai, dia dalam kamar itu ternyata ada sepasang suami istri, si istri itu masih muda sementara suaminya sudah terlihat berumur, semtan belingsatan dibakar nafsunya ketika perempuan muda itu membuka bajunya sehingga memperlihatkan tubuhnya yang ranum, semtan bergerak turun dari atap dan menyerang pasangan yang hendak bercinta itu, pasangan itu kaku dan bisu ditotok Sumatan, lalu seng suami ditarik dari ranjang sehingga jatuh ke lantai. Koma lalu Sumatan menggai istri muda lagi ranum itu, istri muda itu pucat bias dan meringis kesakitan atas perlakuan Sumatan yang bagai kuda liar, sampai menjelang pagi Sumatan memparmainkan tubuh yang diam dan kaku itu, setelah puas lalu dengan sadis dia pecahkan kepala pasangan itu dan kembali ke kamarnya. Setelah matahari tinggi dua orang berbadan kekar mendatangi kamar pasangan suami istri itu, tanwang wetanda seru-seru seorang dari mereka, suara itu membuat Sumatan terbangun dan Sambil bermalasan dia masih baring dia mendengarkan seruan di samping kamarnya, pelayan coba dibuka kamar tanwang wet. Koma kami adalah Piao Su dari Lamyan Piao Kiok, ekpudisi walet selatan, yang mengawal tanwang wet, pelayan itu segera membuka kamar dan mereka terkejut setelah mendapatkan pasangan itu sudah tergeletak mati dengan kepala pecah dan yang mengiriskan adalah istri tanwang wet yang muda mati diranjang dengan tubuh telanjang. Likoan jadi heboh dan gempar, pemilik Likoan takut dan bercatakan kejadian yang mengenaskan itu, Yopangcu yang memimpin Lampiao Kiok segera berunding untuk menyelidiki kejadian itu, Yopangcu membawa tiga orang anak buahnya dan seorang pelayan mendatangi kamar yang berdampingan dengan kamar tanwang wet, kamar sumatan diketok dan diminta untuk keluar, sumatan yang tertidur kembali terbangun. Koma dia membuka pintu kamar, wajahnya yang nampak layu dan baru bangun bertanya, ada apa ini, kenapa kalian mengganggu tidurku? Koma maaf anak muda, sepasang suami istri di sebelah kamarmu ini kedapatan tewas, jadi kami ingin menanyai Anda mungkin kamu mendengar hal yang mencurigakan, saya tidak mendengar apa-apa sumatan menjawab acuh tak acuh, tapi anak muda, kata pelayan bahwa kamu agak malam memasuki Likoan dan menyewa kamar, apa maksudmu? Tanda tanya apakah kamu hendak menuduhku yang melakukannya? Tanda tanya suara sumatan meninggi dengan wajah mengeras. Kami harus menyelidiki hal ini dan untuk itu kami bertanya kepada Anda karena kamu masuk agak malam, walaupun aku agak malam masuk tapi sudah kukatakan aku tidak tahu menahu dengan keadaan orang di sebelah kamar ini dan sekarang kalian mengganggu ke wajah sumatan makin merah. Sudahlah kalau begitu, mari kita ke lauryo pangcu mengajak ketiga anak buahnya keluar. Bagaimana pangcu? Apa yang harus kita lakukan? Tanda tanya. Koma pemuda itu mencurigakan dan kita harus mengawasinya. Baik pangcu anak buah. Hyo pangcu menjawab serempak, beberapa jam kemudian sumatan keluar untuk makan, matanya menangkap bahwa Piao Su yang mendatangi kamar ia memperhatikannya, dia tersenyum sinis dan mengambil tempat duduk dan memesan makanan. Pada waktu malamnya sumatan memasuki ruangan tempat pemilik likuan, karena ketika dia keluar waktu sore, dia melihat di rumah induk tempat pemilik likuan dua orang wanita umur empat puluh tahun istri pemilik likuan dan putrinya yang berumur enam belas tahun, muncul ingin melakukan lagi setelah merasakan kenikmatan apa yang dilakukannya kepada istri Tan Wang Wei, pengalaman pertama setelah dia keluar dari inkok mo, dan malam itu ia sudah mengendap-endap laksana kucing dan bergerak seperti hantu, Sumaran menyusuri semua kamar dan dan menyebar maut di kamar itu, kamar empat juru masak tanpa bersambat. Tewas tidak bersuara dengan kepala pecah, demikian juga kamar dua orang wanita separuh baya pelayan dalam rumah induk, dan saat memasuki kamar pemilik likuan dengan gerakan luar biasa kepala pemilik likuan remuk. Pecah dan istrinya yang menggeirahkan Sumatan terbujur kaku dengan mat mendelik dan pucat, ingin berteriak namun tidak ada suara yang keluar, dengan brutal dan nafsu yang menggila Sumatan mempermainkan tubuh nyonya cantik yang sudah berumur itu. Sampai larut malam Sumatan bergulung-gulung di ranjang merejang tubuh istri pemilik likuan, setelah pawas dia meninggalkan nyonya itu dengan kepala pecah, kemiudian Sumateng memasuki putri pemilik likuan yang berumur 16 tahun, hal yang berlaku di kamar pemilik likuan terjadi lagi di kamar putri pemilik likuan, gadis remaja itu dua kali pingsan menahan rasa sakit yang merejang tubuhnya, namun malam naas itu tidak ada yang dapat dia lakukan kecuali menangis dengan rasa sakit yang bertalu-talu, akhirnya dia pingsan untuk ketiga kalinya dan dia tidak akan siuman lagi karena setelah beberapa saat kemudian Sumateng terhempas puas dari puncak pirahinya dan setelah itu hanya hitungan menit kepalanya pun pecah, Sumatan meninggalkan korbannya dengan senyum sinis. Keesokan harinya likuan gempar karena tamu yang hendak makan pagi tidak mendapatkan pemilik likuan dan pelayannya beraktifitas bahkan pelayan yang tidak menginap di likuan bingung menunggu di luar, tamu-tamu memasuki rumah induk dan semuanya makin kacau dan heboh setelah melihat kedaan dalam kamar pemilik likuan, Oarn berhamburan keluar dengan Muka pucat, Sumatan termasuk dari bagian orang hendak makan pagi tersebut dan ikut pasang wajah takut dan bucat. Yopangcu semakin tidak mengerti keadaan yang menimpa likuan tersebut, dan kematian pemilik likuan dan keluarga serta pelayannya membuat kota Hopi gempar, Para tamu banyak yang keluar hari itu juga dari likuan termasuk Sumatan, sejak peristiwa itu tersebar penjahat sadis dengan julukan Toat Beng J.H.W. Acat, penjahat pemetik bunga pencabut nyawa, selama tiga bulan kondisi selatan makin keruh, banyak dari gadis dan istri penduduk yang jadi korban. Sumatan memasuki kota Wangsan pada waktu malam sedang hujan lebat, gerakan cepat mengindap-indap di atap rumah penduduk, dan berhenti di rumah yang sangat besar kediaman Tan Kungcu, para pengawal yang berjumlah peluhan di sekitar rumah dengan diam-diam dilumpuhkan tanpa suara, setelah semua pengawal senyap Sumatan memasuki rumah besar itu tapi diak kepergok dua wanita muda dan seorang lelaki tampan, tanpa berkedip Sumatan bergerak ingin melumpuhkan ketiga orang itu, seorang dari dua wanita itu adalah putri Tan Kungcu dan seorang lagi putri dari Simkawusu yang baru dua minggu yang lalu menikah dengan putra Tan Kungcu lelaki tampan yang bersama mereka, ketiganya adalah murid Pet Hong Hengte Asuhan Taishu dari pulau. Kura-kura. Sumatan terbentur ketika serangannya menerima tiga balasan sekaligus membuat dia terlempar menghantam dinding hingga ambrol, Tan Suilong putra Tan Kungcu menyusulkan serangan. Sumatan bergerak cepat keluar rumah dan pertempuran dilanjutkan di halaman rumah di tengah curahan hujan, Tan Linggoat Putri Kungcu dan kakak iparnya Sim Cihang sangat marah ketika di luar melihat tubuh para pengawal bergelimpang jadi mayat, pertempuran antara Tan Suilong dan Suam Tan berlangsung sangat seru, Sumatan tidak terdesak bahkan pada jurus ke-200 ia mulai menguasai keadaan, tapi untuk menundukkan Tan Suilong dia harus mengerahkan semua ilmu yang ia pelajari dari suhunya Im Kan Si Chi, dan pada 100 jurus berikutnya Tan Suilong terdesak hebat, tapi itu tidak berlangsung lama karena Sim Cihang terjun membantu suaminya, tak pelak keadaan berubah 180 derajat. Sumatan terdesak hebat, bahkan telah menerima 1-2 pukulan dari kedua pasangan sakti itu. Sial Sumatan bergerak cepat untuk membendung serangan dasyat dari sepasang suami istri itu, Sumatan harus menurunkan gengsi dengan cepat menyingkir dan melarikan diri, Tan Linggoat hendak mengejar, namun dicegah oleh Tan Suilong, lalu kemudian ketiganya mengitari tempat itu dan mengumpulkan hampir 30 mayat, Tan Suilong merasa sedih, mereka terlambat mencegah kejahatan yang memakan korban yang banyak sementara mereka ada di situ, Tan Suilong dan istrinya lengah karena deruh hujan dan keadaan mereka yang sedang memadu cinta di kamar pengentin, mereka sadar ketika suara ketukan di kamar mereka dan panggilan adiknya, segera mereka membereskan diri dan keluar, Tan Linggoat menyampaikan kecurigaannya akan sebuah pekikan yang terdengar di samping taman bunga, lalu mereka keluar ke ruang tengah saat Sumatan mengindap masuk. Keesokan harinya peristiwa itu membuat geger dan beberapa murid pethang hiangte yang tinggal di huangsan berkumpul, jumlah mereka ada 15, segera mereka menyusuri keberadaan penjahat yang membuat heboh itu, Sumatan yang melarikan diri langsung keluar kota, tubuhnya yang lelah dan nyari tidak dipedulikan, bajunya yang basah kuyuk terus menembus hujan lari cepat meninggalkan kota, hatinya mengkal, jengkel dan kecewa, dia tidak menyangka bahwa dia kalah dari keroyokan lawannya. Dua bulan berikutnya Sumatan memasuki kota Pauteng, di sebuah lekuan dia beristirahat, ketika dia sedang makan, matanya tertarik berbinat ketika melihat seorang wanita yang cantik berjalan bersama seorang pemuda, segera ia menyelesaikan makannya dan membayar lalu mengikuti kedua orang itu yang ternyata memasuki sebuah bukuan yang bernama Hiu Tiawa Suhan dari Tan Kongbu, kedua orang yang diikuinya adalah Tan Hui Gan dan Tan Kim Eng, setelah mengetahui tempat gadis yang yang diincarnya, Sumatan kembali ke lekuan. Pada malam harinya dia keluar lekuan dan menuju ke tempat Hiu Tiawa Bukaan, tapi baru saja dia melompat ke atas atap dia sudah keperguk oleh Tan Kim Eng yang langsung keluar dari jendela dan melompat ke atas atap di mana Sumatan baru hendak membuka genteng, Apakah kamu toat beng J.H.W.A.? Cat yang membuat kejahatan di tempat Tan Kongcu koma Sumatan terperangah dan tidak menyangka bahwa gadis cantik yang diicarnya malah memergokinya dan menodong julukannya yang baru saja tumbuh, huh? Dengusnya langsung menyerang Tan Kim Eng, Kim Eng dengan gerakan indah bertelit dan membalas serangan dengan Im Yang Jiulipet, Sumatan heran bahwa dia menghadapi lagi ilmu yang dia lihat dimainkan putra Tan Kongcu, baru 70 jurus dia bertempur dengan Tan Kim Eng, Tan Hoi Gan sudah muncul, Sumatan, cepat ambil langkah seribu. Ayok Gan Kodia adalah J.H.W.A.C.T. yang menggemparkan di Huangsan, Hoi Gan yang mendengar itu mengikuti adiknya yang mengejar Sumatan, kejar-mengejar pun terjadi, Sumatan berusaha menyelamatkan diri, keluar kota, hampir 2 jam mereka berkejar-kejaran, akhirnya Sumatan berhenti dan harus melawan, Tan Hoi Gan langsung menyerang, namun baru 20 gebrakan seorang kakek tua muncul dan menyerang Tan Hoi Gan, dia adalah Im Kan Si Chiang ternyata diam-diam mengikuti muridnya, gerakan muridnya di Huangsan membuat dia senang, lalu ketika dia hendak memasuki kota Pawateng dia melihat muridnya lari tunggang-langgang, lalu dia mengikuti. Suhu, mari tangkap wanita itu dan kita bunuh laki-laki ini. Sumatan merasa mendapat angin dengan keminculan suhunya. Koma pertempuran 2 lawan 2 pun berlansung seru, keadaan untuk 200 jurus seimbang bahkan sampai jurus ketiga. Ratus, Namun pada 20 gebrakan berikutnya Tan Hoi Gan dan Tan Kim Eng terdesak, dan saat pukulan Im Kan Si Chi mengenai pundaknya membuat Tan Hoi Gan terjengkang dan sebuah serangan maut akan menghabisi nyawanya, 5 larik hawa pukulan menghantam tubuh tua Im Kan Si Chi, sehingga ia terlempar menghantam pohon, Tan Hoi Gan selamat dan Im Kan Si Chi luka dalam yang parah, 5 buah pukulan itu ternyata dari 5 orang laki-laki yang muncul di tempat itu, mereka adalah 5 taruna pethang hengte yang mengikuti jejak sumatan dari wongsan, Gan Su Teh tanda seru apakah kamu baik-baik saja seorang lelaki berumur 25 tahun menyapanya, Hwi Gan yang telah mengetahui ke 5 orang itu adalah saudara seperguruannya menjawab, Kam Su Heng, aku baik-baik saja, lalu 2 orang dari mereka menyerang Im Kan Si Chi yang sudah luka parah dan seorang membantu Kim Eng. Sumatan makin pucat melihat kegurunya sudah tidak berdaya, sementar dia pun terancam maut, Im Kan Si Chi dengan segala kekuatan membendung serangan itu, gerakan luar biasa dari tubuh tua itu luar biasa membuat kedua taruna pethang hengte mundur beberapa tindak, Sumatan cepat kamu ke timurku Im Teksandihailar, dan serahkan mereka padaku, Im Kan Si Chi bergerak luar biasa memapaki desakan Kim Eng dan saudara seperguruannya, Sumatan segera melompat dan melarikan diri, biarkan dialim sute cegah kamsin saudara tertua di antara mereka bertujuh. Im Kan Si Chi hanya mampu bertahan setegah jam membendung 3 serangan pemuda dari pethang hengte, tubuh tua itu pun ambruk dengan nyawa melayang ketika dua pukulan dan datu tendangan menghantam tubuh tuanya, ketujuh taruna itu mengeburkan mayat Im Kan Si Chi dan kembali ke pawateng ketempatan Kausu. Sumatan berlari cepat menuju ke wilayah timur, hatinya sedih dan kecewa demikian berat tantangannya untuk mewujudkan cita-cita gurunya, taruna-taruna seumuran dia itu sangat mengejutkan, ilmu yang sama juga sangat luar biasa dan hanya sedikit selisih di bawahnya, Sumatan melarikan diri melewati hutan dan gunung-gunung untuk menutupi jejaknya dan tanpa henti dia terus terancap gas menuju wilayah timur. Dua bulan berikutnya Sumatan sampai ke kota Huncih. Kota pertama setelah memasuki wilayah timur, Sumatan tidak singgah dan menajutkan perjalanan dan tiga hari kemudian Sumatan memasuki sebuah hutan untuk mencari binatang buruan, tidak lama kemudian dia menemukan seekor ular besar dan dengan satu tamparan kepala ular itu pecah dan jatuh bergedebuk ke tanah, Sumatan mengambil buruannya dan menuruni lembah karena di bawah dia mendengar aliran sungai, baru saja dua tindak menuruni lembah perutnya semakin lapar karena mencium aroma daging panggang, Sumatan segera mendekati dari mana datangnya aroma daging panggang itu, setengah jam setelah menuruni lembah dan sampai di aliran sungai dia melihat seorang wanita cantik yang hendak membuka baju, baru beberapa kancing terbuka dan sudah memperlihatkan buah dadanya yang anum di balik baju dalamnya yang tipis, perempuan cantik itu menatap tajam ke arah di mana Sumatan bersembunyi dan mengancin cepat bajunya, Sumatan muncul ketika wanita itu melayang ke arahnya dan menyambut pukulan jarak jauh, Sumatan terjengkang rebah setelah beraduk pukulan sementara wanita itu berposai dan mendarat indah menjejak kakinya di atas sebuah pohon yang tembang, Sumatan terkesiap merasakan betapa kuatnya daya pukul wanita itu yang jelas di atasnya tingkatannya, siapa kamu laki-laki tak tahu sopan. Wanita itu membentak, namun Sumatan tidak menjawab dan bahkan segera menyerang, wanita itu berkelit dan membalas serangannya, pertempuran di aliran sungai itu berlangsung cepat, Sumatan memang apas benar dengan kemunculannya di wilayah selatan, baru beberapa bulan julukannya jadi pembicaraan dia sudah terbentur di huangsan, disusul kemudian kekalahan yang memalukan di pawateng bahkan mungkin gurunya sudah tewas, sekarang dia berada di wilayah timur bertemu dengan wanita muda yang kesaktiannya melebih dirinya, bagaimana tidak wanita yang dijumpainya adalah Kue Egoatlian yang sedang istirahat di hutan itu beserta saudara tuanya Kue Esinpeng. Setelah sebulan di kota Kinbun pergerakan kelima pentolan penjahat wilayah timur dan utara tidak terdengar maka sesuai rencana Sinpeng, mereka akan membagi wilayah penyusuran. Koma di mana Kim Hoan dan Hong Huan akan menyusur ke arah timur sementara Sinpeng dan Go Egoatlian ke arah selatan dan juga diputuskan akan bertemu di barat di mana dua saudara mereka Seng Tiau dan Sin Lan menjaga keadaan barat. Setelah berpamitan kepada Nenek Kin Pekbo dan Mali Ueng mereka pun berangkat ke arah penyusuran mereka, di sepanjang perjalanan Sinpeng dan Go Egoatlian disambut para pendekar dan Pang Chu, terlebih ketika mereka sampai di Chun Ming, Sinpeng yang dikenal banyak orang karena beberapa kali pertemuan yang ayahnya adakan orang kenal belaka anak sulung dari Beng Chu Tai Su ini, Liu Pang Chu dan rekan-rekannya yang baru 8 bulan yang lalu mengadakan pesta kemenangan atas kekalahan Mobin Kwe Ibo dan Eng Hun B. Kwe Iji dengan bantuan Go Adlian dan kedua saudaranya merasa gembira akan kemunculan dua orang Sita Ihab itu. Sungguh pertemuan ini sangat membuat kami bahagia penji, awalnya kami berharap ketiga Sita Ihab yang memutari empat wilayah yang dimulai dari barat akan segera sampai ke timur karena hebatnya rong-rongan dari Mobin Kwe Ibo, namun 8 bulan yang lalu Lian Ji beserta dua saudaranya yang lain telah datang dari selatan dan meredam kejahatan dari Mobin Kwe Ibo dan dua orang muridnya, hal itu patut kita bersyukur kau soh karena tirani dapat diredam secepat mungkin, benar Peng Ji, lalu bagaimana keadaan utara yang kami dengar juga mengalami keadaan yang sama dengan kami oleh sebab Butek Giam Lo dan Pak Giam Loong, syukur. Kepada Tian Butek Giam Lo dan Pak Giam Loong dapat dipukul mundur melarikan diri ke timur dan juga saya sudah bertemu kedua kalinya dengan keduanya bahkan dengan Mobin Kwe Ibo dan kedua muridnya dan berkat doa para syukur dan syukur semua mereka juga dapat dipukul mundur. Wah sungguh luar biasa Peng Ji, jika mereka berlima kumpul dalam satu pertempuran dan Peng Ji dapat mengatasinya sendirian semua orang berdercak kagum. Hehehe, hehehe, janganlah terlalu dilebihkan hal itu syukur kau koma tidaklah berlebihan Peng Ji karena itu kenyataan luar biasa, dan juga kami mendengar sebuah julukan muncul di utara yang kami yakin ditujukan kepada Peng Ji, julukan apakah itu kau syukur tanda tanya Goat Lian menimpali karena hatinya juga tunduk pada kakaknya ini, julukan yang kami dengar adalah Hehehe, sudahlah kau syukur janganlah membicarakan saya muka sin peng berubah merah karena nariskan dan malu, baiklah Peng Ji, bagaimana dengan perjalanan kembali ke selatan ini, apakah Peng Ji dan Lan Ji akan kembali ke Pulau Kura-Kura koma belum kau syukur, kami akan bertemu dengan saudara-saudara kami di wilayah barat, karena Tiau T dan Lan. Moi berada di sana untuk menjaga keadaan di sana, kenapa Peng Ji dan kedua saudara berpisah koma karena menjaga kemungkinan bahwa Kwe Iban San Hang Hau akan membuat kacau di barat, dan sepertinya hal itu berhasil, karena sepak terjang Hang Hau tidak kedengaran semuanya menggut-manggut. Peng Ji menurutmu apakah Hang Hau ada hubungan dengan Imkan Bichiong dan Imkan Okken Yocu oleh nama Kwe Iban San, karena keduanya juga dari Kwe Iban San, dugaan kau syukur benar, ketiganya ada hubungan, dan perlu kau syukur ketahui dan para paman serta si cu sekalian bahwa Imkan Okken Yocu, Cui Beng Bimoli dan Kwe Iban San Hang Hau adalah adalah istri-istri ayah kami, dan anak dari ibu kami Imkan Okken Yocu adalah adikku ini Kwe Goat Lian semuanya tercengang dan melihat Goat Lian dan Sin Peng bergantian, maaf Peng Ji dan Lian Ji kau tai hap menjura dalam, tidak ada yang perlu dimaafkan kau syukur. Kenyataan untuk apa diingkari dan kenyataan itu juga bukan hal yang memalukan walaupun sedikit ada ganjalan karena adat ketiga ibu kami, namun siapa yang dapat mencegah hubungan dan ikatan manusia yang sudah digariskan Tian Xin Peng menawarkan sikap periskan dari semua yang hadir pada pertemuan ini, sungguh benar sekali apa yang Peng Ji katakan, kau tai hap membenarkan dengan anggukan yakin, dan kedua ibu kami yang lain adalah ibu-ibu yang melahirkan adik saya Kim Hoan dan Hing Huan semuanya mengangguk mengetahui kebenaran itu, dan oleh karena itulah saya menyuruh dua adik saya Seng Tiaw dan Sim Lan berjaga di barat untuk memperhatikan sepak terjang. Ibu kami itu luar biasa Peng Ji, keluarga Beng Chu memang dari sejak Kim Hong tai hap muda membuat hal-hal yang buriman dan diakui kebaikan dan kemaslahatannya kau tai hap menimpali, lalu kemudian mereka makan dan minum dengan rasa lega dan gembira. Xin Peng dan Goat Lian tinggal di Chun Ming selama dua minggu dan setelah itu melanjutkan perjalanan, dan ketika sampai di hutan sebelah timur kota Hung Chi Xin Peng dan Goat Lian beristirahat dan segera mencari binatang buruan untuk mengganjal perut, tidak lama kemudian seekor kelinci gemuk dapat ditangkap dan keduanya membuat daging panggang, setelah bumbunya diracik Goat Lian dan mulai diletakkan di atas bara api, Pengke, aku akan ke anak sungai untuk membersihkan diri, baiklah Lian Moi, Goat Lian segera menuju ke arah anak sungai yang mengalir jernih agak jauh dari tempat Xin Peng memanggang daging kelinci. Namun saat membuka baju dia mendengar gerakan mencurigakan segera dia mengancin bajunya dan melayang ke arah suara yang ternyata sumatan. Pada jurus keseratus buk, des pukulan Hang Jau menghantam perut sumatan hingga terlempar menghantam pohon, sumatan segera berdiri walaupun dadanya sesak dan memuntahkan darah dia berlari menyelamatkan diri, tunggang langgang ia lari sejauh mungkin, hingga di suatu bukit sumatan menggeloso lemah dan lelah, berkat Xin Kangnya yang kuat dia tidak terluka dalam yang parah, Setelah dua jam ia mengobati dirinya dengan pengorahan Xin Kang dia merasakan perutnya yang perih karena lapar, sumatan mencari binatang buruan dan mendapatkan seekor ular lagi, setelah memanggangnya dan memakan untuk ganjal perutnya dia kembali merenungkan nasibnya dari sejak dia berpisah dengan suhunya. Selama tiga hari sumatan berada di puncak bukit itu dan setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke timur menuju Inteksan di Hailar dan enam bulan berikutnya dia sudah sampai di kaki Inteksan, segera ia mendaki, namun sesampai di lreng bukit dia dicegat oleh Chai Lee, siapa kamu berani datang ke tempat ini? Koma sumatan menatap Chai Lee dengan penuh perhatian, heh ditanya malah melototin metu, tanda tanya apa kamu mau mampu standa tanya. Chai Lee jengkel dan marah melihat sikap sumatan yang mencurigakan, kalau dalam kondisi yang nyaman mungkin sikapnya akan lain melihat samtan yang tampan ini dan merasa merekah dengan pandangan yang seperti menelanjanginya itu, tapi situasi yang mereka hadapi lain, mereka dalam persembunyian, jadi setiap orang mesti dicurigai. Koma saya ingin bertemu dengan Mobin Kwe Ibo atau Pak Giam Loong. Chai Lee semakin curiga, katakana dulu kamu dari mana dan apa urusan dengan Mobin Kwe Ibo atau Pak Giam Loong sebelum sumatan menjawab seorang wanita lain muncul, heh, siapakah dia ini Chai Lee tanda tanya. Koma tidak tahu, hayo jawab siapa dan dari mana dan apa urusan kamu dengan Subo kami. Koma mendengar sebutan Subo ini berarti keduanya adalah saudara seperguruannya, karena Mobin Kwe Ibo adalah sumoy dari suhunya, aku sumatan murid dari suhu Imkan Sici dan hendak bertemu sengan susokbo Mobin Kwe Ibo, wah murid dari supek kalau begitu, marilah kita ke puncak Chai Lee segera berubah sikap setelah mengetahui bahwa sumatan terhitung suheng mereka. Mobin Kwe Ibo menyambut sumatan, jadi kamu murid bun suheng koma benar susokbo, lalu bagaimana keadaan suhumu komahal yang memprihatinkan telah terjadi susokbo, guru kemungkinan besar tewas di tangan pengeroyok kami, saya tidak mengetahui persisnya karena suhu menyuruh saya melarikan diri ke sini, HMH, jika demikian keadaan kita makin berat Lungke, bagaimana pendapatmu, Mobin Kwe Ibo memalingkan pandangan ke arah Pak Giam Loong, HMH, kita bertahan dulu di sini sampai ada berita dari barat Pak Giam Loong bergumam dengan nada berat, Apakah kamu yakin dengan perempuan itu Lungke, saya masih melihat sinar harapan Lan Moi, Kwe Iban San Hang Hau bukan orang lain, dia adalah murid dari Tok Sim Kwe Ibo Sumoi dari Sisin Lohap dan juga termasuk Sumoi dari Siang Kiam Kwe Irekan Suheng Sayat Toat Beng Kwe I, Oha demikian kah Lungke tanda tanya. Hal itu baru diketahui Mobin Kwe Ibo hingga hatinya pun kembali memiliki harapan. Piau Kiyok Si Hang yang diketuai oleh Lim San sedang mengadakan pertemuan, KH Ugin Bi dan Lim San berhadapan dengan ketiga murid Lim San yang sudah menjalankan tugas yang diberikan Hang Hau selama enam bulan, Hang Hau ini daftar yang dapat kita bujuk dan yang membangkang Yoku Ihan memberikan daftar pada Hang Hau, dari enam belas bukaan dan Piau Kiyok yang ternama dan sakti hanya ada enam yang menyetujui sementara sepuluh tidak, Baiklah besok aku akan mengunjungi tempat-tempat bukaan yang menolak ini dan kalian bertiga ajak ke enam kau suh dan pang cuh ini untuk mengadakan pertemuan di sini dalam jangka tiga bulan, baiklah Hang Hau akan kami laksanakan. Keesokan harinya KH Ugin Bi dan Lim San sudah tidak berada lagi di Yang Su, selama tiga bulan mereka mendatangi tempat bukaan dan Piau Kiyok yang menantangnya, semua pimpinan itu didatangi waktu malam dan menundukkan mereka dengan senyap berkat kesaktian Hang Hau yang luar biasa, sembilan pimpinan diculik dan dibawa ke Yang Su, hanya Gu Sin Ho yang tidak didatangi oleh Hang Hau karena jerih dengan anak-anak Beng Cu. Pertemuan yang direncanakan oleh Hang Hau pun tiba, enam pimpinan sudah berada di Si Hang Pi Yau Kiyok, pertemuan itu dihadiri enam puluh orang yang terdiri dari jawara-jawara Kawakan, keenam pimpinan itu membawa tiga-empat murid utamanya dan selainnya adalah pentolan-pentolan Si Hang Pi Yau Kiyok, Terima kasih kalian telah datang, memenuhi undanganku, saya yakin kalian adalah orang-orang tidak senang dengan Beng Cu yang merasa dirinya paling sakti. K.H.U. Gin Pi mulai berbicara dengan sisnis menilai Beng Cu Kwe E.Hon Tiong, benar Hang Hau, selama ini Beng Cu merasa sudah menjadi dewa dan merasa paling sakti, salah seorang K.H.U. Su menyela. Lalu hal apakah yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini Hang Hau, seorang Pang Chu Yau Kiyok bertanya pada inti pertemuan, dengarlah kalian semua, sepuluh orang dari pimpinan selama tiga bulan sembilan pimpinan sudah meringkuk dalam penjara bawah tanah dan mereka akan kita siksa untuk mengikuti kemauan kita, dan sementara itu kalian kuasai tempat masing-masing dengan menundukan para Kung Chu dan juga kota yang berdekatan, kuras harta mereka dan paksa para Kung Chu itu untuk menarik bayaran lebih kepada rakyat semuanya tercengah dengan rencana Hang Hau yang diluar dugaan ini, lalu seorang dari mereka bertanya titik dua lalu bagaimana pembagiannya Hang Hau, koma seperempat dari harta kurasan itu kumpulkan ke sini dan tiga perempat untuk kalian mendengar pembagian itu semua terkesima, Hang Hau memberikan bagian terbesar untuk mereka. Dengan penuh gairah mereka menyambut rencana itu, setelah membicarakan hal-hal yang dirasa perlu, mereka pun makan dan berpesta. Dua hari kemudian sembilan orang pimpinan yang dipenjara didatangi oleh K.H.U. Gin Bi dan Lim San, Kalian semua sekali lagi aku minta untuk tunduk padaku, jika tidak kalian akan kusiksa sehingga kalian meminta mati, kalian tahu apa yang diperbuat Beng Chu kepada para penjahat, menjadikan ia tapadaksa, dan aku juga akan melakukan apa yang dilakukan Beng Chu supaya kalian juga merasakan apa yang dirasakan golonganku dengan meti merah dan wajah berubah keras, K.H.U. Gin Bi menyampaikan ancamannya, kesembilan pimpinan itu pucat pias, memang mereka ketahui belaka bagaimana Beng Chu bertindak pada penjahat. Selama tiga hari kalian berpikirlah untuk menentukan pilihan kalian lalu K.H.U. Gin Bi meninggalkan mereka. Dan dua hari berikutnya K.H.U. Gin Bi datang lagi, bagaimana, segera kalian berikan pilihan padaku, hal-hal apa yang akan kalian terima, kemegahan dan kesenangan atau tapadaksa yang menyedihkan, dari hasil lancaman itu ada empat Pang Chu Piao Kiok yang memilih tunduk pada K.H.U. Gin Bi dan lima tidak mau tunduk, lalu saat itu juga pedang K.H.U. Gin Bi memotong dua tangan dan dua kaki lima kausu, peristiwa meneknaskan itu disaksikan semua Pang Chu dan kausu yang berkumpul yang masih ditahan oleh K.H.U. Gin Bi untuk melihat efek pilihan itu, sepuluh pimpinan itu semakin takut melihat Hang Hau yang kejamnya luar biasa. Enam bulan berikutnya wilayah barat gempar dengan hilangnya lima kausu kemudian disusul dengan perilaku Kung Chu yang membebankan penarikan pajak yang luar biasa besar, keadaan barat kian sengsara, di setiap pelosok wilayah barat penduduk merasa tertekan dan tertindas. Kota Hongzhou merupakan daerah pantai yang ramai, kesibukan siang hari itu sebagaimana biasa berlangsung hari demi hari, di sebuah Lekuan Seng Tiau dan Simlan sedang beristirahat, mereka sudah seminggu berada di kota Hongzhou dan jejak K.H.U. Gin Bi tidak mereka dapatkan di kota itu, bagaimana Tiau Kho, mungkin ibu tidak kesini, kemungkinan besar demikianlah Lan Moi, kalau tidak kesini, apa mungkin ibu masih di kota Yang Su, H.M.H., aku juga menduga demikian Lan Moi. Ketika keduanya terdiam dengan dugaan-dugaan, mereka mendengar percakapan dua orang di meja belakang agak jauh. Ini hal yang aneh, H.U. S.H.U. sudah sebulan lima kausu hilang entah kemana, benar aneh? Walau kelima kausu itu adalah orang-orang ternama di kotanya masing-masing, itu artinya yang menculik mereka sangatlah sakti H.U. S.H.U., benar sekali T.H.U., tapi kehilangan itu awalnya sembilan pangcu dan kausu, maksudnya bagaimana T.H.U., murid seorang kausu yang sampai sekarang tidak kembali bercerita, bahwa sebulan sebelum kausu mereka hilang, murid limsan dari S.H.H.M.P.I.W.A.W.K.Y.O.G.D. yang su mendatangi mereka, setelah itu sebulan kemudian kausu mereka hilang, terus bagaimana T.H.U. tanda tanya? Koma lalu mereka menyelidiki dan ternyata yang kehilangan kausu dan pangcu bukan saja mereka, setelah selidik punya selidik ada sembilan kausu dan pangcu yang hilang diculik, namun empat dari pangcu kembali dan lima kausu sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, H.M.H., apa mungkin penculikan ini didalangi oleh limsan dari si hang tanda tanya? Koma bisa jadi yosicu, tapi kalau hanya limsicu jelas tidak akan sanggup menculik kausu dan pangcu kenamaan yang boleh dibilang tidak jauh selisihnya dengan limsan sendiri, H.M.H., benar juga Tansicu. Seng Tiau dan Sim Lan saling pandang, Lan Moi saya yakin ini adalah hulah ibu, benar Tiau Kho dan kita terakhir mendengar keberadaan ibu di Yang Su, dan sudah tiga kota lalui sampai ke sini tidak jejak ibu kita dapatkan, benar Lan Moi, artinya jelas bahwa ibu tetap berada di Yang Su, kalau begitu Tiau Kho kita harus kembali ke kota Yang Su kemudian setelah merasa cukup istirahat Seng Tiau dan Sim Lan keluar dari kota Hongzhou. Dua bulan berikutnya saat Seng Tiau dan Sim Lan berada di kota Santung mereka mendengar keadaan barat dibebani oleh para kungcu dengan pajak yang besar, Tiau Kho sebaiknya kita mendatangi kungcu di sini, keputusan mereka yang mendadak dan mencekik rakyat tentu ada alasan, benar Lan Moi dan sebaiknya kita langsung ke tempat kungcu, Seng Tiau dan Sim Lan menuju tempat kungcu. Setelah berada di depan pintu gerbang kediaman kungcu, dua orang penjaga mendekati mereka, kalian ini siapa tanda tanya? Koma kami dari selatan mau bertemu dengan kungcu, Koma heh jauh benar, apakah kalian saudara Teng Taijin? Koma tidak kami bukan saudara Taijin, kami hanya ingin menemui Taijin sehubungan dengan beban pajak yang naik mendadak, anak muda, saya sarankan sebaiknya hal ini tidak kalian campuri, karena bukan urusan kalian, Sian Seng. Apakah Anda tahu alasan kenapa pajak naik mendadak? Tanda tanya Seng Tiau bertanya dengan nada berat dan menatap tajam pada dua pengawal itu, tidak koma kalau Anda tidak tahu kenapa Anda berani menyarankan kami tidak ikut campur, aturan mana pajak yang berhubungan dengan orang banyak tidak boleh dicampuri, coba katakanlah pada saya Seng Tiau semakin tajam menetap kedua pengawal itu. Tapi itu sudah ketetapan dari atasan di kota raja seorang pengawal menjawab setelah terdiam sejenak setelah merasa. Tersudut, apakah Anda yakin dan apakah Anda yang menerima perintah atasan yang memerintah dari kota raja? Bukan, kalau begitu bawalah kami ke dalam untuk menemui Kung Chu, karena dialah yang bisa menjawab tapi Taijin tidak menerima tamu. Kalau begitu kami serahkan kepada Siang Seng, apakah keluarga Pulau Kura-Kura mau diterima Kung Chu lewat pintu depan atau belakang? Seng Tiau dan Sim Lan membalik badan dan meninggalkan tempat, eh, eh, tunggu dulu seorang pengawal menahan mereka dan seorang lagi segera masuk ke dalam rumah. Tidak lama orang yang masuk keluar kembali, silahkan Taihab. Teng Taijin mengajak Jiwi masuk dua orang pengawal jaga itu mengantar Seng Tiau dan Sim Lan ke ruang dalam, di ruang tengan Teng Taijin yang berumur 50 tahun menunggu mereka titik dua aih, silahkan Jiwi Taihab. Apakah Jiwi Taihab adalah anak-anak Beng Chu Koma Benar Taijin dan Terimaksih telah sudi menerima kami. Seng Tiau menatap wajah Teng Taijin yang menyimpan kemelut yang disembunyikan. Taijin. Yang mulia, kami datang menemui Taijin hanya ingin tahu alasan naiknya pajak yang mendadak dengan jumlah yang besar, HMH, memang hal sangat mengejutkan dan hal ini terpaksa kami lakukan si Taihab. Halal apakah yang memaksa Taijin Koma jika itu duluar pemerintahan? Dan sampaikanlah kepada kami, tentu akan kami usahakan untuk menghilangkan tekanan itu. Dengan kehadiran si Taihab, saya merasa gembira dan harapan untuk memulihkan keadaan semakin besar. Syukurlah jika demikian Taijin dan terima kasih atas kepercayaan itu, si Taihab. Hal ini terpaksa kami lakukan karena Inpangcu dari si Pengjiao Piao Kiok, ekpedisi Cakar Garuda dari Barat, memaksa kami untuk melakukan pemungutan pajak dan hal itu sudah tiga bulan berjalan. HMH, jika demikian Taijin beritahulah kami di mana tempat si Pengjiao, tempatnya di sebelah utara kota, baiklah. Taijin, kami permisi, semoga kemelut ini dapat kita selesaikan, ya, ya, semoga si Taihab Ceng Taijin mengangguk dengan muka cerah. Si Pengjiao yang terletak di sebelah utara kota santung sedang melakukan rutinitas biasa, beberapa piausu sedang sibuk menaikan barang ke dalam kereta, dan pada saat itu Seng Tiao dan Sim Lan memasuki halaman Paiwakiok, maaf piausu si Chu, kami hendak bertemu Inpangcu, apakah beliau ada tanda tanya? Seng Tiao mendekati seorang piausu yang memanduri pekerjaan piausu, orang itu berpaling menatap Seng Tiao dan Sim Lan, Kalian ini siapa dan apa urusan dengan pangcu? Koma ada yang hendak kami sampaikan kepada beliau dengan senyum lembut Seng Tiao menyahut, pangcu sedang istirahat dan tidak boleh diganggu piausu itu menjawab ketus dan kembali ke pekerjaannya, Jika demikian kapan kami bisa bertemu dengan Inpangcu? Tanda tanya Seng Tiao dengan sabar bertanya lagi Tidak dua heh kalian ini mengganggu saja, apa tidak lihat saya lagi bekerja piausu itu membentak dan memelototkan matanya? Teng Taijin lebih terganggu lagi dengan apa yang kalian lakukan? Tanda seru Sim Lan tiba-tiba menyela membalas bentakan piausu itu, mendengar disebut Teng Taijin muka piausu itu langsung berubah, Apakah kalian pesuruh Teng Taijin, tidak kami bukan pesuruhnya, tapi kami akan menyelesaikan kemelut yang kalian timpakan padanya Sim Lan menjawab tegas, Jadi kalian tentukanlah, apakah hal ini akan dibicarakan baik-baik atau lewat kepalan tangan yang kalian agulkan pada Teng Taijin Seng Tiao menimpali dengan nada tajam, Beberapa orang piausu datang mendukati, bangsat tanda seru apa kalian tidak tahu berurusan dengan siapa, Seenaknya saja membuka bacot, piausu itu menerjang dengan cepat dan kuat hendak memukul wajah Seng Tiao, Plak, Krek, Ado Uuh Gak Tiausu itu menjerit setinggi langit karena sikunya remuk dan patah, Sakin sakitnya dia melompat-lompat tidak karuan dengan muka merah-merah dan urat leher menggelembung menahan sakit Enam orang kauusu langsung menerjang, namun Seng Tiao hanya berkelit sekali dan lalu membagi tamparan yang akibatnya cukup membuat mereka jerih dan terduduk, Karena gigi mereka ambrol dan hidung mereka patah, kejadian yang hanya segedrakan itu membuat piausu lainnya bergetar mundur, Lalu inpangcu dari dalam langsung menyerang Seng Tiao, jurus Raja Wali Kebangganya dan yang mengangkat ketenaraan piau kiopnya dikerahkan, Dalam 20 jurus Seng Tiao mengelak dan setelah itu dalam 5 jurus Berikutnya, Prok, Aug, Plak, Buk, Huk, Tuk, Ado Uuh Des, berubah, inpangcu jadi bulan-bulanan gerak jurus Seng Tiao Poh Capsa dia terhempas sambruk dengan jari remuk pipi merah perut terguncang dan tulang bahunya remuk Semua anggota piausu meleletkan lidah terkesima apa yang dialami pangcu mereka, dengan muka marah menahan sakit pada tulang bahunya dan jemarinya inpangcu bangkit, serang dia berteriak dan menerjang lagi, sebelum beberapa piausu yang mengeroyok mendekati tubuh inpangcu terlempar menimpa mereka, tak ayal mereka bergedebuk jatuh saling menimpa Inpangcu memuntahkan darah lalu pingsan, semua piausu makin mengkirit ketakutan, bagaimana apa kalian menghendaki kekerasan lagi tanda tanya Seng Tiao membentak membuat darah mereka tersirap dan jantung hampir copot, tidak tahap koma kalau begitu hadapkan pada kami siapa orang kedua setelah inpangcu Seorang lelaki berumur 40 maju dengan muka pucat, HMH, kamu siapa koma saya Pou Kun murid pertama suhu, baik sekarang jawab apa yang menyebabkan kalian menekan Teng Taijin koma saya tidak tahu dengan hal itu tai hap, itu keputusan pangcu, lalu kami hanya menjalankan Pou Kun dengan wajah pucat menjawab